Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk Presiden Jokowi untuk mengawal investasi Apple di Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penunjukan itu seusai Presiden Jokowi bertemu dengan CEO Apple Tim Kup pada Rabu, 17 April 2024, di Istana Merdeka, Jakarta. Dikutip dari Kompas.com, kata Agus, Presiden Jokowi meminta Apple ikut menanamkan investasi di IKN, Kalimantan Timur. Investasi yang dimaksud yakni untuk membangun Smart City di kawasan tersebut. Untuk memperlancar rencana itu, Kepala Negara menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk menjadi koordinatornya. Menurut Agus, Tim Kup menyambut baik permintaan dari Presiden Jokowi itu. Saat ini, investasi Apple di Indonesia baru mencapai angka RIL 1,2 triliun rupiah. Angka itu akan bertambah hingga mencapai 1,6 triliun rupiah setelah pembangunan infrastruktur pendidikan berupa Apple Developer Akademi keempat selesai dibangun di Bali. Di sisi lain, impor produk Apple oleh Indonesia sudah mencapai angka 2 miliar dolar AS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!